Hai 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 Anda Tuhan Penta ini Ya Penta ini adalah Kusuh gigi Kusuh gigi yang terbuat dari kayu dan juga terbuat dari lampu yang kita gunakan untuk menguruskan gigi setelah sejahat Ternyata dalam sejarahnya Kusuh gigi ini sudah dilakukan oleh kita dan manusia itu sejak zaman prasejarah dari teman-teman koron masyarakat itu yang disimpulkan oleh para penghenti bahwa mereka manusia sejak zaman prasejarah sudah menggunakan ini tapi bedanya pada saat itu mereka menggunakan kusuh gigi dari ranting-ranting pohon ini bisa anda bayangkan ketika zaman prasejarah dulu ketika setelah makan mungkin kesibukannya adalah menjadi ranting-ranting pohon lempuk ketika harus memanjat dulu sejarah tidak bisa menggunakan segini ini dan tidak terkuat nah dalam sejarahnya kemudian di zaman prubu kemudian disini ini terkuat dari perubu dan ini terkunci dari temuan-temuan di Italia Timur dan di pegunungan Alpen Timur di teman-teman orang itu ditemukan adanya juga su gigi di teman-teman di teman-teman lalu dalam sejarahnya kemudian ternyata ternyata di teman-teman ini ternyata terpengar nafas secara tradisi seorang putaknya terdapatkan menemukan racunnya jadi sangat lambat lalu penasaran ternyata di teman-teman di teman-teman melihat sewas ini artinya menunjukkan bahwa ternyata 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 dengan senyawa orang untuk menewaskan orang lain untuk membunuh tapi perlu kita pahami juga bahwa ternyata ternyata yang positif selain untuk beceng gigi juga bisa untuk mengkuncikan penyebaran virus COVID-19 yang bisa ternyata merupanya sangat baik di sebuah hotel di Palembang tidak pernah terbaik oleh garis poster yang menemukan pembuatan tersebut terima kasih dan dalam secara yang memang persposter ini sudah ternyata membuat namun seorang bisnis persposter terima kasih 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 secara masyarakat baru pada tahun 1876 artinya sekitar 50 tahun kemudian secara diambil dengan penyamin proses setempat, maka penyamin ini setempat ini adalah seorang yang kemudian bisa membuat dan memproduksi secara masyarakat dalam peningjutaan tusuk gigi bisa memproduksi. Nah yang menjadi masyarakat itu ternyata pemasarannya karena orang belum begitu kenal dan ternyata Charles itu pun yang juga menemukan teknik pemasaran bagaimana memasakannya. Jadi dia menggunakan sistem koordinasi menitipkan di toko-toko dulu memakan tetapi belum begitu banyak diserap oleh pasar, kemudian dia membayar beberapa orang. Beberapa orang yang dibayar untuk kemudian memakan di restoran-restoran dan ketika sudah makan orang-orang yang dibayar ini harus menanyakan kepada pembeli restoran bahwa mereka membutuhkan tusuk gigi. Apakah restoran itu menyediakan sampai akhirnya kemudian restoran-restoran itu menyadari sampai kini restoran menyiapkan tusuk gigi secara gratis. Jadi kalau anda makan di restoran yang anda bayar hanya makanan. Tapi tusuk giginya gratis padahal manfaatnya sangat baik. Nah kembali ke penggunaan tusuk gigi sebagai alat untuk mencegah covid di sebuah rumah sakit di Palembang. itu di luar lift dan di dalam lift disiapkan tusuk gigi berserta tempat untuk membuang tusuk gigi. Jadi ketika anda mau memasuki lift maka di depan itu lift itu di samping tombol untuk menekan lantai yang kita tuju. itu disiapkan tusuk gigi. Nah kita harus menekan tombol dengan tatai tujuan itu menggunakan tusuk gigi. Di sana juga disiapkan menunjuk bagaimana caranya supaya kita terdekat dari covid-19. Lalu ketika masuk di dalam lift pun juga disiapkan tusuk gigi. Jadi ketika anda mau naik atau mau turun ke lantai tertentu maka ketika anda menekan tombol itu harus menggunakan tusuk gigi. Jadi tidak diperkenalkan untuk menggunakan tusuk gigi. Ini mengapa? Supaya jurus covid-19 yang mungkin ternempel atau menempel di tombol lift itu tidak mencinta untuk tusuk gigi. Karena itu setelah digunakan tusuk gigi itu harus dibuang bukan di tempat sampah kekuangnya tapi di tempat yang sudah disiapkan. Ya kan? Kalau tersampah kekuang, para kali juga menemukan yang bisa beruang dengan orang-orang lain. Ya kan? Kehubungan dengan sama-sama setelah itu. Dan kalau waktu itu pada saat disiapkan barangkali setelah digunakan dan juga digunakan, ketika digunakan langsung bisa digunakan. Ini artinya menunjukkan bahwa ternyata dalam sejarahnya tusuk gigi itu bisa untuk menghabisi nyawa orang dan bisa juga untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi raja ala getoskes dari Mesopotamia itu adalah korban akibat tusuk gigi. Rungu yang ditembeli racun, sementara di era terkini, di masa pandemi ternyata tusuk gigi juga bisa menyelamatkan kita. Bisa menyelamatkan puluhan, ribuan, bahkan mungkin nyawa yang mungkin kalau tidak menggunakan tusuk gigi, mereka akan tertular virus COVID-19. Oleh karena itu, mari kita selalu bawa dan menggunakan tusuk gigi. Jadi ketika anda memasuk lip, kalau pun tidak disiapkan tusuk gigi, anda bisa menggunakan tusuk gigi yang anda bawa sendiri. Oke? Dan jangan lupa, kita selalu taat protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Semoga COVID-19 segera berlalu. Dan kita selamat dari penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membawa tusuk gigi. Saya bawa ini. Jadi kalau anda bawa penggian, yang ada bulu anda bawa itu adalah, setiap gigi, masker, dan hand sanitizer. Oke, dan juga selalu menjaga jarak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.